Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hamdan wa syukran lillah Khadratil mukarramin wal mukarramat Para asadidah wal ustazat Wabil khusus yang sangat kita muliakan Para tamu Allah dan tamu Rasulullah Sekaligus sahibul baik Keluarga besar Bapak Haji Nurkhalis Yang insya Allah Tanggal 2 Oktober Akan berangkat untuk memenuhi undangan Allah Kita doakan Mudah-mudahan Pak Haji Nurkhalis Istri dan ketiga putranya Allah berikan panjang umur Allah berikan kesehatan Perjalanannya lancar Pergi dan pulang selamat Dan kembali ke tanah air dengan membawa umroh mabrurah Amin Amin ya Rabbal Alamin Para Bapak dan Ibu Hadirin dan hadirat sekalian Jamaah Majlis Walimatus Safar Jamaah Majlis Maulid Nabi Yang insya Allah Semuanya dimuliakan oleh Allah SWT Para Bapak dan Ibu Hadirin dan hadirat sekalian Malam ini Kita Merasa bahagia Karena Bapak Ibu Sekaligus Ikut acara Dua acara Acara Maulid Dan acara Roti Ibul Haddad Iya Satu Apa Dua acara Menjadi Satu Pak Haji Nurkhalis Pinter Bu Iya Kan kalau Ratib Malayan Maulid Malayan Ngundang saya dua kali Kan dua amplop Iya Ini satu amplop jadinya ya Para Bapak hadirin dan hadirat sekalian Karena ini momennya Maulid Nabi Iya Bu Ya Mari sama-sama Majlis ini kita awali Dengan kita bersolawak Agar Kita semua yang hadir di majlis ini Telah mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW Mari sama-sama kita bersolawat Allahumma sali salatan Semangat bu Salaman Taman Taman Hala Sayyidina Muhammadin Nilladhi Tanhalu bihil muqadu Wa tuqada bihil hawaiju Wa tuqada bihil hawaiju Wa tuqada bihil hawaiju Bihi ragaibu Wa tuqada bihil hawaiju 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 Ketemu Jadi memang Bapak Ibu sekalian Pak Haji Nurhalis Pengen banget Umroh di bulan maulid Nabi Ya Biar nanti beliau ketemu dengan Rasulullah Orang yang bisa berziarah Kemakam Rasulullah Datang menziarahi kuburan Nabi Maka sama Dia menziarahi Nabi Waktu Nabi masih hidup Tuh Senang gak bu? Ya Jadi kalau orang-orang yang pengen ketemu Nabi Maka datanglah berziarah ke makamnya Karena Nabi sudah jaminkan orang yang datang menziarahi kuburanku Sama dengan dia datang menziarahiku Waktu aku masih hidup Ruh Nabi bangkit melihat Siapa diantara umatnya yang datang menziarahi kuburannya Maka Alhamdulillah ya Pak Haji Nurhalis beserta keluarga Bisa datang Bisa bertemu Bisa berkunjung ke rumah Nabi Maka nanti pada yaumil kiyamah Nabi akan hafal Nabi akan kenal Nabi akan tahu Siapa diantara umatnya yang pernah datang ke rumahnya Itu rumah Nabi Itu kuburan Nabi Jadi Nabi itu bu Mata Nabi Matinya Wafatnya Disitu apa? Disitu dikuburin Rumah Rasulullah 4x4 meter Ada bu rumah kita yang segitu Enggak ada Enggak ada Disini pesona Apa nama tadi? Telaga pesona Ada yang rumahnya 4x4 Enggak ada ya? Tapi rumah Rasulullah Seorang Nabi Seorang kekasih Allah Orang yang sudah dijamin masuk surga Rumahnya cuma 4x4 meter Disitu Nabi tinggal Disitu Nabi masak Disitu Nabi bercengkrama dengan istrinya Disitu Nabi nerima tamu Disitu juga Nabi wafat dan dikuburkan Makanya ada hadis Nabi Mabayna baiti Wa min bari Raudah Min riadil Jannah Antara rumahku Dan mimbarku Itulah Raudah Tempat yang paling mustajab di Madinah Pengen bu? Pengen banget apa pengen aja? Cuannya ada cuannya? Insya Allah ya bu ya Insya Allah Ya Ada? Ada Jangan bilang gak ada Ya ada Ya Para bapak dan ibu Hadirin dan hadirah sekalian Maka buat kita Yang hari ini Bulan ini Tahun ini Belum bisa nyabak Bertemu dengan Rasulullah Belum bisa datang ke rumah Nabi Sering-sering bersolawat kepadanya Biar Rasulullah Kenal dengan kita Biar Rasulullah Nanti diaumil kiyamah Hafal dengan umatnya yang sering bersolawat kepadanya Ya Maling tidak bu Setiap hari Jum'at Kita bersolawat Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ahli Sayyidina Muhammad Paling tidak Paling tidak tiap hari Jum'at dah Kalian kalau tiap hari Alhamdulillah ibu Paling tidak tiap Jum'at Jangan sampai gak bersolawat Karena kata Nabi Perbanyaklah selawat pada hari Jum'at Siapa dari umatku Yang selalu bersolawat pada hari Jum'at kepadaku Maka dia yang paling deket denganku pada hari kiamat Tubuh Enak gak? Pengen gak deket sama Nabi Makanya minimal hari apa? Jum'at pegang tasbeh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ahli Sayyidina Muhammad Ya Makanya kata Nabi Man sallak alaya wa haidatan Siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali Maka Allah akan bersolawat kepadanya Sepuluh kali Ya bu ya Solawatnya Kita Bu ya Kepada Nabi Adalah apa tuh? Doa Ya Doa Solawatnya Allah Kepada kita Adalah rahmat Jadi kalau kita Pengen dapat rahmat Allah Maka sering-sering bersolawat Ini salawatnya Kalau lagi ada maulid Nabi doang Bu ya Di rumah apa? Lupa Bu ya Kunci Kalau kita Pengen ketemu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah Warga disini Bu ya Perumahan ini Bulan Maret kemarin Ada Pak Samsu Sama Ibu Raden Eh belum Agustus ya Bulan Agustus kemarin Ada Pak Samsu Sama Ibu Raden Diundang jadi tamu Allah Nular Sekarang Di bulan Oktober Pak Haji Nurholis Mudah-mudahan besok Bulan Desember Ada lagi Ya Bulan Januari Ada lagi Bulan Maret Ada lagi Bulan Ramadan Ada lagi Semakin banyak Orang yang berangkat Ke rumah Allah Maka semakin banyak Kampung kita Ada yang doain Ya Bu ya Saya doain Ibu-ibu Semua yang hadir Biar cepat Dipanggil Allah Makanya Jangan amin Baik Ya Besar ke banget Pak Amin Udah kencang ya Dapat Undangan Allah Ya Romana takut juga ya Mati Panggilan Allah Umrah Panggilan Haji Panggilan Mau yang mandeluan Pengennya Ma Bu ya Kalau kita balik Menghadap Allah Udah Haji Udah Umrah Bu ya Insya Allah Mudah-mudahan Para bapak dan ibu Hadirin dan hadirah Sekali ya Dah Segitu aja Bu yang maulid ya Sekarang saya bahas Yang wali matu safar aja Ya Bu ya Malam ini Kita menyaksikan Bersama Bertapa Keadilan Allah Itu datang Satu rencana Gagal Gagal Allah kasih rencana Yang jauh Lebih besar Bu ya Maren Rencananya Besok ya Maren ya Mau berangkat sendiri Bu ya Tapi ternyata Allah punya rencana Berangkat sekeluarga Bu Kalau kata guru saya Bu Abu ya Kayi Haji Nurul Anwar Al-Maghfurullah Bu ya Kalau orang Berangkat Ketanah suci Bu Berangkat Ibadah Ke Mekah Ke Madinah Sekeluarga Kata beli apa Itu namanya Surga dunia Bu Bu Pernah ngerasain Surga dunia Kata ibu-ibu Malam pertama Ya bu ya Kata bu ya Bukan Yang disebut Surga dunia Adalah ketika Kita mampu Mengajak Anak kita Istri kita Semua Sekeluarga Berangkat Ibadah Shorat Di depan Baikullah Secara bersama-sama Itu surga dunia Besok Pak Haji Nurulis Udah kagak mikirin Nelfon dari rumah Gak ada Orang diangkut Semua bu ya Coba Kalau berangkatnya Sendiri Belum Anaknya Belum Lukman Pidiokol Belum Bininya Pidiokol ya Mesen ini Mesen Ampuh Para bapak ibu sekalian Mengajak istri kita Mengajak anak-anak kita Duduk Di depan Ka'bah Sholat Bersama-sama Tok Bersama-sama Sa'i Bersama-sama Angkat tangan Berdoa Bersama-sama Maka insyaallah Masuk ke dalam Surganya pun Bersama-sama Tuh Siapa disini Yang punya anak 4 Nunjuk Nunjuk doang Bu Ya Udah nunjuk Maya Pengen Angkat semua Nanti ke Mekah Bu ya Bu Bu Pengen Ke Mekah Sekeluarga Besok Nulis surat Tulis doa Titip Sama Ibu Haja Uus ya Namanya sama Bu Nama istri saya Uus juga Ya Ya Ibu Haja Uus Titip Tulis doa Kenyaman sekarang Begitu Bu Doanya ditulis Dipoto depan Kak Baya Itu udah berdoain Lu Begitu 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 Jaman sekarang Bu Tulis Doa Apa yang Mau kita Minta Kedepan Hadapan Baitullah Sama orang-orang Yang berangkat Kesana Bu Haji Uus Biarindah Sekarang Baru tulisan Saya Yang nyampe Depan Kak Kuda mudahan Nanti tulisan saya Sampai duluan Besok Kapan Bulan Kapan Saya akan datang Langsung berdoa Sendiri Nulis doang Bu Nulis doang Ilo kan gak mau juga Ya Bu Pengen gak Bu Doa Yang dititip Dibaca Nama Ibu Haji Pengen Bu Udah besok Nulis Bang Ibu Haji Ini banyak Sama Jisda Alim ya Sampai Sepas Dititipan Doa Mulu ya Gampang Bu Kalau pengen Dibacain langsung Sama Ibu Haji Uus ya Tulis Lembar Pasukin Amplop Yang merah Sepuluh Lembar Cepet Daitu Apa Wah Ibu Anu Ini yang nitip Karena yang merah Ada berapa Sepul Lembar Kalau Ibu Haji Uus gak mau Nerima Saya yang doain Ya Gak apa-apa Ibu sekalian Jadi Kalau mungkin Hari ini Belum bisa Kita berdoa Di depan Baitullah Tapi melalui Tulisan kita Bismillah Kita niatkan Udah mudahan Kita akan Bisa menyusul Amin Ya Rabbal Alamin Sekarang mah gampang Bu Kemarin ada tuh Beberapa orang Nitip doa Di video call Bu Depan Ka'bah Udah lu Doa dewek tuh Video call Jadi video call Bu dihadapi Ke Ka'bah Ya tuh Lu doa Lu minta apa Nangis dia Bu Sambil video call Sambil minta Sambil berdoa Besok Bu Haji Uus Jangan bawa HP Toap ya Pada video call Pada minta Titip doa Bu ya Gak apa-apa Ibu sekalian Cuma Bu Saya pesen Kalau mau berdoa Video call Yang rapian dikit Nih Mak Dasar doang Video call Depan Ka'bah Lagi minta ya Bu ya Yang rapi Sudah punya wudhu Kita video call Kita berdoa Silahkan ibu Mau berdoa apa Di depan Baitullah Ya Allah hari ini Saya cuma bisa Wajah saya Melalui video call Yang baru bisa Di depan Ka'bah Kapan-kapan saya bisa Nyusul Begitu Bu ya Insya Allah Jadi hari ini Bu Pak Haji Nurholis Mendapatkan Surga Dunia Mudah-mudahan Tahun depan Mau di depan Akan berangkat lagi Ya Bu ya Berangkat lagi Berangkat lagi Karena memang Ibu sekalian Makkah Al-Mukarramah Adalah tempat Kelahirannya Rasulullah Disitu Nabi Dilahirkan Di kota Mekah Maka nanti Panurholis Pasti akan datang Berziarah Dimana melihat Tempat Maulid Nabi Nabi ketika Dilahirkan Dari Marwah Ibu bapak Keluar Ketimur sedikit Ada toilet Masjidil Haram Samping toilet Masjid dalam Ada Maktabah Makkah Al-Mukarramah Perpustakaan Mekah Al-Mukarramah Disitu Nabi Dilahirkan Percis Di samping Toiletnya Masjid Dilharam Kalau orang kita Bu Udah abis itu Udah Dicium-ciumin Bangunannya Orang sana Enggak kelihatan Kalau itu Ternyata Tempat Nabi Dilahirkan Di kota Mekah Al-Mukarramah Para bapak Dan ibu Hadirin Dan hadir Sekalian Kenapa Pak Haji Nurholis Sekeluarga Mengajak Beribadah Kedepan Baitullah Bu Bu Kenapa Bu Karena Ibadah Umrah Perintah Allah Ada Rezeki Sehat Waktunya Ada Pemerintah Membolehkan Kita Berangkat Berangkat Kita Melaksanakan Perintah Allah Kata Allah Sempurnakan Ibadah Hajimu Sempurnakan Ibadah Umrah Semata Mata Karena Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Dari ayat ini Bu Bapak Ibu Sekalian Para Imam Mazhab Berbeda Pendapat Mazhab Imam Hanafi Mazhab Imam Malik Beliau Berpendapat Bahwa Ibadah Umrah Hukumnya Sunnah Muakadah Sangat Dianjurkan Untuk Siapa Yang Mampu Sehat Rezeki Ada Waktu Ada Pemerintah Membolehkan Jadi Kalau Kan ada Bu Beberapa Negara Yang Pemerintahnya Mengizinkan Bu Umat Muslim Pergi Ke Mekah Lah Pemerintah Kita Bebas Ibu Sekalian Makanya Kata Mazhab Imam Maliki Mazhab Imam Hanafi Orang Yang Sehat Rezekinya Ada Waktunya Ada Kemudian Pemerintah Tidak Menghalangi Sangat Dianjurkan Berangkat Untuk Melaksanakan Perintah Allah Yaitu Ibadah Haji Dan Ibadah Umrah Ya Tetapi Beda Bu Mazhab Imam Shafi'i Mazhab Imam Ahmad Bin Hamban Apa Kata Beliau Ibadah Umrah Itu Hukumnya Wajib Sama Dengan Ibadah Haji Jadi Pak Haji Nur Halis Ini Mengerjakan Yang Wajib Menurut Mazhab Imam Shafi'i Jadi Jadi Kalau Bapak Ibu Ada Duit Duitnya Ada Rumah Mewah Mobil Banyak Tidak Berangkat Haji Tidak Berangkat Umrah Mati Tinggal Pilih Yahudi Atau Nasroni Tuh Na'uzu Pilih Bu Kadang-kadang Haji Sama Umrah Takut Tadudah Gue belum Tua-tuaan Ya Bu Ya Kalau Tua-tuaan Baru Gue berangkat Lah Emang ada Dijamin Umur Kita Sampai Tua Tanya Pak Samso Yang kemarin Baru Berangkat Enggak Enak Bu Berangkat Kalau Sudah Tua Dengkul Sakit Ya Itu aja Duduk Udah Bosen Blonjor Sini Blonjor Sono Ya Bu Asam Urat Kolesterol Ya Bu Karena Makannya Jengkol Petek Kangkung Bu Kalian Udah Tua Enggak Enak Bu Harusnya Kita Ibadah Di Mekah Maksimal Karena Fisik Kita Lemah Kita Enggak Bisa Jangan Pernah Nunggu Tua Ya Karena Yang ngomong Begitu Belum Tua Ya Coba Tanya Yang aki-aki Sekarang Yang udah Nenek Udah Nenek Disini Udah Nenek Jangan Jangan Sisa Corona Semua Bu Yang masih Selamat Alhamdulillah Jadi Selagi Kita Sehat Selagi Kita Punya Kesempatan Bismillah Berangkat Jangan Pernah Ditunda Makanya Kata Nabi Kalau Kamu Sudah Kepengen Segera Wah 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 Yudri Karena Kamu Nggak Tahu Apa Yang Akan Terjadi Besok Bisa Jadi Hari Ini Kita Sehat Bu Ya Besok Lepak 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 Sakit Hari Ini Kita Masih Bisa Tertawa Besok Belum Tentu Hari Ini Kita Masih hidup Besok Belum Tentu Nggak Ada Orang Yang Menjamin Kalau Umur Kita Sampai Besok Makanya Malam Hari Ini Ya Niat Mulianya Biar Allah Permudah Segalanya Pentingnya Doa Tadi Saya Tanya Usad Ali Tadi Baca Ratibu Ya Bismillah Hilladhi Layadurru Ma Asmihi Syai'un Fil Ardi Wala Fissama Wah Sammi'ul Alim Itu Hadis Rasulullah Yang Dinukil Oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah Bin Ala Wil Haddad Dalam Ratibul Haddad Apa kata Rasulullah Bismillah Hilladhi Layadur Dengan Nama Allah Kamu Nggak Akan Pernah Mendapatkan Malapetaka Kamu Nggak Akan Pernah Dapat Kesusahan Kamu Nggak Akan Pernah Mendapatkan Kesulitan Baik Di Bumi Maupun Dari Langit Nanti Di Atas Pesawat Bu Ya Karena Bismillah Semuanya Layadurru Syai'un Sedikitpun Tidak Ada Tuh Pentingnya Kita Doain Ya Bu Ya Nah Para Bapak Dan Ibu Sekali Udah 30 Menit Belong Bener 30 Menit Belong Saya Udah Gerai Soalnya Bu Ya Nah Para Bapak Berapa Menit Bu Para Bapak Dan Ibu Hadirin Sekalian Ya Mari Sama-sama Kita Bertasbi Bersama Bu Ya Subhan Allah Alhamdulillah Walahilah Alhamdulillah 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 Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah Walahilah Alhamdulillah Alhamdulillah Satu kali lagi Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah Walahilah Alhamdulillah 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 Para Bapak Ibu Sekalian Apa kelebihan Tasbih Yang Bapak Ibu Baca Barusan Yang Pertama Kata Rasulullah Alhamdulillah 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 Kalimat Yang Paling Allah Suka Itu Ada Empat Subhanallah Walhamdulillah Walahilaha Ilallah Huallahu Akbar Jadi Kalau kita Mau berzikir Bu ya Maka Berzikirlah Dengan Kalimat Kalimat Yang Allah Suka Ya Alhamdulillah Bu ya Tasbih Yang Barusan Kita Baca Itu Adalah Empat Kalimat Yang Allah Sangat Suka Makanya Redaksinya Subhanallah Walhamdulillah Walahilaha Ilallah Wallahu Akbar Al-Maghfur Lahya Kayi Haji Arifin Ilham Beliau Baca Yang Empat Tasbih Subhanallah Kalimat Kemudian Ketika Nabi Adam Pergi Haji Malaikat Menghampiri Nabi Adam Kata Malaikat Adam Hajimu Mabrur Kata Kata Nabi Adam Wahai Malaikat Apa Yang Engkau Baca Ketika Engkau Sedang Tua Kami Membaca Subhanallah Walhamdulillah Wala Ilaha Ilallah Huallahu Akbar Kata Nabi Adam Tambahin Lahawla Wala Kuwata Illa Billah Dah Segitu Illa Billah Itu tambahan Dari Nabi Adam Ketika Nabi Ibrahim Haji Kemudian Nabi Ibrahim Bertanya Kepada Malaikat Wahai Malaikat Apa Yang Engkau Baca Ketika Engkau Tahu Kata Malaikat Saya Baca Subhanallah Walhamdulillah Wala Ilaha Ilallah Wallahu Akbar Bapakmu Adam Sur Nambain Lahawla Wala Kuwata Illa Billah Kata Nabi Ibrahim Tambahin Al Aliyy Al-Azim Makanya Sama Al-Marhum Ustaz Uje Sempurna Subhanallah Sampai Al-Azim Ini bisa Bapak Ibu Sekalian Bukan hanya Untuk Pak Haji Nirhalis Yang akan Toap Di depan Bayatullah Yang dibaca Tasbih ini Buat kita Kita Yang di rumah Pengen Allah Cintai Pengen Allah Sukai Berzikirlah Dengan Kalam Kalam Allah Yang paling Allah Suka Yaitu Subhanallah Walhamdulillah Wala Ilaha Illallah Wallahu Akbar Bu Bu Pulang Pulang dari Sini Dapat Solawat Dapat Tasbih Insyaallah Bulan Depan Akan Berangkat Untuk Menjadi Tamu Allah Ya Bu Ya Mohon Doanya Ibu Sekalian Bacakan Patehah Buat Keluarga Besar Pak Haji Nur Holis Yang akan Berangkat Bu Ya Kita Doakan Semuanya Lancar Gak Ada Kendala Apapun Kita Nitip Doa Kepada Pak Haji Nur Holis Mudah Mudahan Kita Juga Akan Berangkat Bersama Sama Ala Hadin Niyah Wa Kullin Niyatin Saliha Wailah Hadratin Nabi Al Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Saya Atas Nama Ketua Yayasan Alamin Center Bu Yang akan Menjadi Pelayan Keberangkatan Keluarga Besar Pak Haji Nur Holis Termasuk Bulan Agustus Kemarin Pak Samsuk Beserta Ibu Raden Perangkat Juga Melalui Yayasan Saya Ibu Ibu Yang Pengen Bapak Bapak Yang Pengen Insyaallah Di awal Desember Kami akan Merangkat Kembali Silahkan Kalau pengen Segera Mendaftarkan Berangkat Nanti Nanti Ayo Ada lagi Nanti Di Akhir Januari Ayo Ada lagi Nanti Plus ke Mesir Di bulan Maret Enak Jalan-jalan Ke Mesir Melihat Sungai Nil Melihat Fir'aun Orang Yang ngaku Tuhan Jasad Dari Jaman Nabi Musa Sampai Hari Ini Masih Ada Kira-kira Tuh Fir'aun Cakep Apa Cakep Bu Ya Nah Ada Di Mesir Bu Sambil Kita Berziarah Kemakamnya Imam Syafi'i Selama Ini kan Ibu Solatnya Ibadahnya Mazhabnya Mazhab apa Syafi'i Tapi Belum Tahu Dimana Syafi'i Dikuburkan Belum Tahu Juga Kita Berziarah Niatin Bismillah Insyaallah Atau Paling Kagak Besok Di Ramadan Insyaallah Saya akan Berangkat Di Awal Ramadan Ibu Kelebihannya Bu Ya Kalau Kita Umrah Di Ramadan Mahalanya Haji Bersama Nabi Spektakuler Haji Sekarang Selama Ibu Daftar Haji Ke Kementerian Agama Di Kabupaten Bekasi Daftar Sekarang Berangkatnya 2060 Ampus Sudah Berangkat Berangkat Ya 2060 Ya Masih Masih Berapa Tahun Lagi 30 Tahun Lagi Ya 50 Tambah 30 Ya Almarhumah Tumah Bu Ya Almarhumah Tumah Jadi Kalau Pengen Dapat Mahalah Haji Umrah Bersama Nabi Hajinya Bersama Nabi Umrah Lagi Bulan Malam Juluk Nabi Kan Haji Sekali Tahun 10 Hijri Ketika Nabi Berangkat Dari Madinah Kemudian Ada Ibu Ibu Namanya Ummu Makil Ketemu Nabi Wahai Ummu Makil Kenapa Engkau Tidak Pergi Haji Bersama Saya Ya Rasulullah Mohon Maaf Saya Tidak Bisa Ikut Haji Bersamamu Karena Saya Punya Dua Ekor Onta Satu Ekor Onta Dipakai Laki Saya Sama Anak Saya Pergi Haji Bersamamu Satu Ekor Onta Lagi Buat Ngairi Ladang Saya Ya kan Kebun Korma Kan Kalau Ngairinya Pakai Onta Itu Dapet Ngambil Airnya Bu Ya Kalau Saya Pergi Pergi Haji Pergi Haji Jaman Nabi Malama Karena Dari Madinah Ke Mekah Jalan Bu Naik Onta Ibu Sekarang Suruh Jalan Ke Ujung Telaga Sakina Nggak Ada Yang Nggak Ada Ya Bu Orang Sekarang Nggak Mau Jalan Jadi Umur Makil Nggak Haji Mendengar Jawaban Umur Makil Kata Nabi Apa Fa'idah Ja' Ramadan Faktamiri Kalau Nanti Kamu Ketemu Bulan Ramadan Umroh Karena Umroh Ramadan Pahalanya Sama Dengan Haji Bersamaku Tuh Niatin Dabu Makanya Umroh Ramadan Lebih Mahal Karena Pahalanya Apa Spektakuler Terutama Buat Ibu Ibu Bapak Yang Pengen Haji Romana Jauh Ya Bu Ya Pahala Haji Bersama Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Nah Mohon Doanya Ibu Sekalian Perjalanan Kami Semuanya Allah Berikan Kelancaran Tidak Ada Kendala Apapun Ya Bu Ya Dan Saya Istri Saya Bu Siap Untuk Menjadi Pelayan Jangankan Saya Bu Istri Orang Biasa Raja Saudi Arabia Menamakan Dirinya Khadim Al-Haram Main Pelayan Para Tamu-tamu Dua Tanah Haram Mekah Dan Madinah Ya Makanya Saya Siap Sama Istri Siap Untuk Jadi Pelayan Istri Saya Selalu Ajak Bu Berangkat Karena Ibu-ibu Harus Dibimbing Oleh Pembimbing Perempuan Ya Dulu Saya Kalau Bimbing Nggak Ngajak Istri Bu Saya Ditanya Mulu Tanya Head Head Ya Ibu-ibu Kalau Nanya Pak Ustaz Ini Gimana Ya Saya Pas Nyampe Di Mekah Itu Head Gimana Saya Minum Pel Apakah Minum Mekah Gak Udah Bu Minum Minum Dia Mampet Head Tanya Ya Sampai Di Mekah Ustaz Sehat Kuar Lagi Kati Dikit Kata Saya Ibu Yang Head Mulu Saya Nanya Mulu Kan Nggak Mungkin Saya Pereksa Bener Head Bo Kan Gitu Ya Lah Kalau Nenek Nenek Yang Udah Kisut Ya Bu Ya Udah Kaga Setrumnya Kalau Yang Masih Muda Lah Setrumnya Banyak Bu Makanya Sekarang Saya Ajak Nanti Perempuan Perempuan Dia Nanti Di Madinah Sendiri Khusus Perempuan Nggak Bisa Laki Laki Untuk Membimbing Jadi Ibu Ibu Jangan Khawatir Umroh Kalau Sama Saya Nanti Membimbing Laki Saya Sendiri Membim Perempuan Nanti Istri Saya Alhamdulillah Bu Mohon Semuanya Lancar Yang Berangkat Lancar Yang Pulang Juga Lancar Dan Mari Sama-sama Niat Satu FAPH Lagi Sekalian Bapak Bapak Niatin Untuk Diri Masing-masing Ya Untuk Diri Masing-masing Ya Allah Dengan Karamah Mujizat Suratul FAPH Malam Hari Ini Keberkaan Majlis Ini Saya Mohon Ya Allah Undang Saya Untuk Menjadi Tamumu Ala Hadin Nia Wa Kullin Niatin Saliha Wa Ilah Hadratin Nabi Al-Fatihah Alhamdulillah Minashatuan Rajim Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahman Rahim Malik Yom Iyakan Abu Dua Iyakan Nasta'in Nuh Dinas Suratul Mustaqim Suratul Ladina Anam Ta'alayhim Terima kasih Ibu Sekalian Karena tadi Ustadz Ali Kasih pantun Bu Saya mau Kasih pantun Juga Cakep Gitu Bu Belum Anak Pitik Dimakan Tikus Pajin Nurkolis Ambil Plastik Bungkus Cakep Gitu Eh Udah Disiapin Bu Kata Pajin Anak Tikus Ketiban Alu Lu bungkus Kalo Lu gak Malu Gitu Terima kasih Ibu Sekalian Mohon Maaf Hadain Allah Waalaikum Wajma'in Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh